Hai merahmatullahi wabarakatuh Selamat malam seperti biasa ya masih seputaran tutorial di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara melakukan finishing yang praktis ya di sini saya tidak menggunakan cat plitor ataupun HPL ya melainkan pakai stiker saya tunjukkan Oke seperti ini ya sejenis wallpaper panjang 410 meter lebar 45 cm motifnya serat kayu bahan terbuat dari vinil ya jadi tahan air ya ini yang udah terbuka disini udah ada perkatnya ya Jadi kita nggak usah pakai lem ya seperti ini ya Oke langsung kita praktekan aja ya Oke sebelum kita potong kita ukur dulu ya jadi kita lebih kurang lebih setengah cm ya kanan kiri pas di sudutnya ini kita lebih kita lipat seperti ini ya bagian pinggirnya pas di sudut ini nanti kanan kiri ya kita lipat semua kalau udah selanjutnya kita kupas ya kita kupas kurang lebih 5 cm aja nggak usah semua nanti kita tempelkan setelah itu kita bisa gosok pelan-pelan ya dari ujung selamat menikmati selamat menikmati setelah itu lapisan bawah kita tarik pelan-pelan ya sambil digosok ya seperti ini ya ini sengaja dilebihan ya jadi jangan dibuang kira-kira setengah cm ini nanti kita timpa dan yang ini bisa kita potong kalau terlalu panjang selamat menikmati hai 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 dan untuk belakangnya ini bisa kita buang ya sisanya Oke kita percepat aja ya videonya hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke proses finishing menggunakan sticker sudah selesai Bisa kita lihat Di sini Tidak ada gelembung Cukup rapi Dan sambungannya pun tak terlihat Jadi intinya kita harus pelan ya Sabar Tidak usah buru-buru Supaya hasilnya maksimal Kalian bisa coba di rumah ya Barangkali punya Lemari yang mudah Cetnya pudar atau apa Bisa kalian coba Gunakan ini ya Kalian bisa beli di online Kalian bisa pilih ya motifnya Oke itu tadi ya Sedikit tip dari saya Semoga bermanfaat Dan buat kalian yang Barangkali belum subscribe ke channel ini Buruan subscribe ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan Notifikasi dari video-video saya berikutnya Oke dari saya cukup sekian Akhir salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh